Apa yang ingin kita ceritakan? Dan bagaimana kita berhubungan dengan subjek Di dokumenter kan Kalau saya sendiri ya penonton saya adalah Bagaimana saya berhubungan dengan si subjek itu Dekat dan mereka percaya dan mereka tahu Sedang dibikinkan film apa Dan kalau bisa terlibat di dalam pembikinan film itu Ya begitu Intinya adalah membuat cerita Apa yang dicari? Senang aja Saya senang bisa saling berbagi cerita Dan salah satunya bagi saya adalah film yang saya pegang Karena dengan video Ini tidak ansih bahwa Kalau ada distorsi ya Bagaimanapun Saya pegang kamera maka saya memiliki distorsi dengan angle segala macam Itu membeli efek kepada penonton Tetapi kalau suara segala macam Ini kan itu milik yang sesubjeknya itu sendiri Dan mungkin film Dia lebih mengikat Dan memperlihatkan sejarah keseharian Dari hidup itu sendiri Jadi estetikanya adalah kesehariannya itu Itu yang bisa di dokumenter Sederhana Saya tidak pandai menulis Saya tidak bisa bernyanyi Saya tidak bisa bermain musik Nah Tapi saya ingin berkarya Dan Saya sadar ternyata Saya Dan banyak juga teman saya Tidak terlatih Di dalam menulis dan bertutur Jadi Eh Tidak terlatih untuk menulis Makanya kan Di budaya saya Jangan sekali ada buku-buku Sejarah Sunda misalnya Tetapi kalau misalnya kita ditanya Kita ngobrol Rame kan Wah ini Budaya tutur ini Dan satu-satunya yang bisa Memberi jembatan itu Bahkan Dengan video gitu Yang pasti rekan Ini Melabrak gitu Ruang dan waktu itu Yang tadi itu kenapa Di kampung Saya bisa hadirkan di kota Yang di kota bisa saya hadirkan begitu Jadi film itu Seperti budaya dunia gitu Saya bisa melihat dunia Manapun Dengan saya melihat filmnya Tanah air saya ini Saya agraris sebenarnya Saya mencintai tanah air saya Lalu Saya hidup Bersama mereka Di kampung-kampung Yang Sekarang Dijari dengan istilah modern Dan pembangunan Tetapi Itu begitu menjauhkan Dan Seperti Menggapai-gapai Sesuatu yang Tidak jelas sebenarnya Industrialisasi ya oke Tapi Jelas-jelas ketika kita Tidak berhasil Dan Soal bagaimana Industrialisasi Kita kan bisa melihat Negara-negara yang sudah maju Yang sekarang Ngapain ngomong global warming Ngapain ngomong apa-apa Dan lagi-lagi sekolah di kita ini Selalu berpatokan pada Buku-buku yang dikeluarkan dari Non jauh di sana Nah Ahli-ahli lingkungan Itu ada di sekitar kita Masyarakat-masyarakat adat Nah Sialnya masyarakat adat di kita Masyarakat-masyarakat asli itu Tidak menulis Gitu aja Karena setiap hal itu Dibikin oleh para penulisnya Dan Makanya memberi informasi Atau memberi informasi Dia menguasai dunia Nah Dengan film Dengan rekaman Yang disekukan Itu bisa Minimal memberi Alat untuk itu Saya masih yakin Dengan apa yang Memang tadi tuh Dia bermata dua Siapapun Atau produksi si film ini kan Memiliki sumber daya Yang cukup Mahal lah gitu Dan Makanya dia elit Nah Justru Selama produksi Atau alat produksinya Tidak bisa diproduksi Maka dia memang Tidak akan bisa dikuasai Tetapi Dengan Ketidak berdayaan itu Ya kita mengambil yang lain Yang bisa kita lakukan Video hari ini Mungkin terjangkau sama kita Maka Kita gunakan alat itu Untuk kepentingan Masyarakat Publik itu Itu aja Bikin aja Bikin Yang penting Anda punya kegelisahan apa Maka Bikin aja Jangan takut salah Belajar Terus Dicoba terus Ditontonkan terus Terus disuadikan Lama kelama juga Akan ke Ketahuan Jangan takut salah Tidak 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 Tidak